TNI AL Dumai Riau gagalkan penyelundupan narkotika jenis sabu seberat 11 kg dan 63.000 butir pil ekstasi dari Malaysia. Dalam penangkapan tersebut, petugas mengamankan dua orang anak buah kapal sebagai tersangka. Barang telarang tersebut dibawa menggunakan sebuah kapal nelayan dan ditangkap di sekitar perairan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dua orang ABK sebagai tersangka, masing-masing inisial AP 28 tahun dan ZA 46 tahun, yang juga merupakan warga Kepulauan Meranti. Kedua tersangka ini sengaja menyelundupkan narkoba ke Riau dengan modus menggunakan kapal nelayan dari Malaysia. Panglima Komando Armada Barat Pangko Armabar Laksamana Muda TNI Muhammad Ali mengatakan penangkapan ini berawal dari kecurigaan petugas terhadap sebuah kapal nelayan yang tetap berlayar meski kondisi cuaca dalam keadaan buruk. Dari kecurigaan inilah, petugas langsung mencegat dan menggeledah isi kapal dan ternyata ditemukan tiga karung narkoba yang disimpan dalam lambung kapal. Rumai, tim ini berhasil menggagalkan penyelidupan 11 lebih kilogram sabu-sabu, kemudian puluhan ribu dari pil ekstasi. Pil ekstasi ini buatan di sini. Ini semua adalah berkat kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan aparat lain yang berada di kota Dumai. Dan ini menunjukkan sinergitas yang baik yang dilakukan oleh lana Dumai. Selanjutnya, barang bukti dan dua orang tersangka akan diserahkan kepada Polres Dumai untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Dumai Riau, Ahmad Dison melaporkan.